berikut ini cara mengembalikan playstore yang hilang di hp samsung jadi bagi kalian pengguna hp samsung yang playstore nya hilang seperti ini itu ada beberapa kemungkinan pertama kalian tinggal cek apakah playstore nya kalian sembunyikan atau tidak caranya seperti ini, buka menu setelah itu pilih bagian ini, icon 3 titik kemudian pilih bagian pengaturan layar depan kemudian kalian cek di bagian ini, gulik ke bawah, pilih sembunyikan aplikasi nah kalau misalnya kalian ada menyembunyikan aplikasi playstore disini kalian pilih disini, nah baru pilih gunakan jangan sampai kalian sembunyikan, kalau kalian sembunyikan tidak kalian temukan nah seperti itu jadi playstore nya sudah kita tampilkan, kalau kalian menyembunyikan kemudian untuk kalian yang memang playstore nya hilang itu bisa buka yang ini google chrome ataupun browser yang lain tergantung kalian bisa pakai UC browser, kemudian opera setelah itu di bagian pencarian google nya kalian bisa kunjungi google.com nah seperti ini, kunjungi situs google.com kemudian di pencarian nya kalian ketik playstore apk mirror nah seperti ini ketik saja keyword playstore apk mirror yang ini kalian pilih cari kemudian kalian akan menemukan situs google playstore apk mirror yang ini nah setelah itu gulit ke bawah kalian akan bisa melihat yang ini banyak sekali google playstore tinggal pilih salah satu yang terbaru yang ini pilih icon download atau pilih disini sama saja kemudian gulit ke bawah nah disini dia sudah versi universal tinggal pilih bagian ini kemudian kalian pilih download apk yang ini nah disini sudah mendownload kalau ada konfirmasi ok kalian pilih ok saja nah setelah terinstall kalian bisa buka penyimpanan internal kalian file saya kalau samsung namanya pilih penyimpanan internal atau penyimpanan telepon pilih folder download cari google playstore yang berusaha kita download yang ini tinggal kalian pilih nanti kalau kalian baru pertama kali install satu aplikasi kalian izinkan penginstalan aplikasi untuk file managernya baru kalian pilih install disini untuk memasang google playstore di hp nya jadi itu saja silahkan kalian coba sendiri semoga informasi ini bermanfaat